Sebelas pertanyaan seperti yang kita lihat di layar ini Ada sebelas pertanyaan Setiap pertanyaan diberi hadiah 10 juta Nah pertanyaan pertama kita lihat Mana pengakuan Yesus di dalam Alkitab Bahwa dia beragama Kristen Ini saya merasakan satu pertanyaan yang wajar-wajar saja Umat Kristen ini kan perintahnya Terus perisahan APB-nya kan Kristen Wajar pasal membuat satu pertanyaan seperti ini Ada yang tertulis dalam Alkitab Yesus beragama Kristen Kemudian yang kedua Mana jalan Yesus ketiga dia berumur 16 Umur 13 sampai 29 Sebab saya tahu saja Alkitab ada tertulis Umur 12 dan 30 yang muncul Jadi 17 tahun separuh dari umur Yesus itu Tidak ada kisahnya di dalam Alkitab Jadi ini pertanyaan mana? Ajaran Yesus yang ketiga menginjil ketiga dia berumur 13 sampai 29 Kemudian ketiga mana? Akhirnya ucapan Yesus Dalam Alkitab Dan akulah alat Tuhan memakas sembah laku saja Saya merasakan satu pertanyaan yang wajar Umat Kristen menyembah Yesus bagi Tuhan Kan wajar saya mengandalkan pertanyaan ada gak? Kata Yesus Akulah alat Tuhan memakas sembah laku saja Ada gak? Setahu saya yang ada Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Allah Kemudian yang keberikut keempat Mana? Firman Allah berdus daum Alkitab Katanya akulah yang mewajikan Alkitab Dan aku pula yang menjaganya Kenapa pertanyaan disajukan? Karena umat Kristiani itu kan selalu mengatakan bahwa kita 100% firman Tuhan Kalau memang betul-betul kita 100% firman Tuhan Allah yang betul-betul mewajikan Tentu ada dong jaminan Dan akulah yang mewajikan Alkitab Dan akulah yang wajar Ada gak? Satu saja satu pertanyaan yang wajar Kemudian Yang kenapa? Mana perintah dari Yesus atau Tuhan dalam Alkitab Untuk beribadah masuk ke gereja hari minggu? Apakah tidak wajar pertanyaan saya? Seperti besar rumah Kristian masuk ke gereja hari minggu Apa gak? Perintah Allah Yesus masuk ke gereja atau ibadah-ibadah Atau mengkuduskan hari minggu Setahu saya ada Kalau ingin mengkuduskan itu hari sahabat Semua hidup Yesus tidak pernah sekalipun mengkuduskan hari minggu Atau masuk ke gereja atau beribadah hari minggu Salah sahabat hari sahabat Bahkan ancamannya Hukuman mati Orang tidak mengkuduskan hari sahabat Kenapa? Bahwa hari minggu yang Dia akan dijadikan hari ibadah Itu satu pertanyaan saya Salah satu yang wajar Kemudian yang ketiga Mana dari melalui Yesus Satu persen Tuhan Satu persen manusia Kenapa pertanyaan saya ajukan? Karena saya sudah beratusan mungkin saat berdebat dengan berbagai pendeta Selalu ujung-ujungnya kalau Yesus terpojok Dia di rumah selalu ketahuan Dia kan satu persen manusia Kalau kelihatan hebat Oh Yesus kan satu persen Tuhan Nanti pertanyaan saya adalah Ada dalin tertulis dalam Injil Atau kita Yesus satu persen Tuhan Satu persen manusia Ada enggak? Kemudian Yang ketujuh Mana kali ini asal percaya kepada Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dijamin pasti masuk surga Kalau masuk surga itu Ada Quran banyak People banyak Tapi ada kata pasti Karena selalu Islam ditulis Serta insya Allah apa-apa Insya Allah belum pasti Tapi percaya kepada Yesus Dijamin pasti masuk surga Pertanyaan saya ada enggak? Dijamin pasti masuk surga Yang kalimat saya pun Saya ingin itu Pasti Masuk surga atau enggak? Kemudian yang ke-8 Mana foto hasil wajah Yesus Dan siapa yang memotret Hampir di semua rumah orang sana Ada wajah Yesus dan Bunda Maria Berwarna lagi Karena kamera berwarna Lepas ditemukan tahun 60-an Akhirnya Tahun 2010 tahun yang lalu 2000 lebih tahun yang lalu Kamera-merik apa? Berwarna lagi Kemudian Mana darinya dalam Alkitab Yesus Lahir tanggal 25 Desember Dan berantai mereka Natal Seluruh dunia mereka Ya kan? Apa itu dah wajah Saya ajukan pertanyaan ini? Ada enggak dari Yesus Lahir tanggal 25 Desember Dan teranggan mereka Kenapa? Dan itu sama saya Bidah Kemudian Yang terakhir Buktikan siapa yang hafal Alkitab Walaupun satu Surat saja di luar kepal Satu surat Ini pertanyaan yang sering saya ajukan Kenapa saya ajukan? Karena ada pendeta mengatakan Al-Quran itu buku yang sangat lipis Sering yang mudah dihafal Al-Quran setipis-tipis Kur'at Namanya banyak 500 600 700 Orang hafal di luar kepalanya Terus juta Di tahan-tahan Isti hafal di luar kepalanya Kalau kita bahasa Bahasa Indonesia Dibaca langsung Dibengerti Masa bertahun-tahun Di pendeta Nggak hafal Garenka Satu lembah Saya yakin Nggak ada yang hafal Satu lembah Bawakan Pasifikum Nggak ada yang hafal Saya akan kasih 10 juta Kalau ada pendeta Hapal Satu lembah Bawakan Pasifikum Maju ke depan Gak ada Bahasa Indonesia Bisa dipacangin Dibengerti Kenapa Nah ini 10 Jadi pertanyaan-pertanyaan Seajukan ini Bukan berdiskreditkan Orang Kristen Tidak demikian Sama itu Orang Kristen Suma berpikir Gak ada Kritis Ya kan kritis Itu Karena apa Yesus katakan Dalam 15 9 Cuma bergabar Ibadah Badan Sedangkan Ajaran yang mereka Lakukan Ajaran manusia Jadi Ini semua Kalau bilang Tidak ada Dalam Tapi diiman Ini Ajaran-Ajaran manusia Jadi KPS Percuk Kalau Umat Kristian Yang melakukan Sesuai dengan Apa yang Ajarakan Beli Yesus Atau Nabi Isa Al-Islam Saya yakin Islam Dan Kristian Itu Bedanya Tipis Sangat Tipis Perbedaan Kenapa Karena Saya melihat Sebagian besar Umat Kristian Mengamalkan Justru Ajaran Paulus Pengikut Yesus Dalam Arti Yang Sesungguhnya Ini Kami Umat Islam Ini Menurut Saga Nabi Yang Sangat Kami Mulia Pengikut Nabi Isa Dalam Arti Islam Adalah Orang Islam Karena Semua Jalan-Jalan Nabi Islam Yang Melakukan Yesus Sunat Kami Sunat Mabih Orang Kami Orang Dan Banyak Jalan-Jalan Jalan-Jalan Bisa Di Injil Mereka Islam Yang Mengamalkan Mereka Mereka Bersyukur Bersyukur Pada Orang Islam Karena Orang Islam Yang Memelihara Firmat Allah Dan Injil Dan Alkitab Makanya Kalau Orang Islam Mengkritisi Kitab Meritam Saya Yakin Hubungan Islam Dan Semakin Dekat Pemamanya Babi Haram Imamat 11 Ayat 7 8 Orang Isai Gak Makan 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 Karena Terus Mabihara Kan Kan Makan Dengar Islam Yang Makan Dengar Orang Kristian Dengar Meritam Sati Atau Apa Mereka Mereka Amalkan Apa Dibat Allah Dan Tapi Karena Dengar Dengar Kan Sehingga Terjadi Jurah Pemisah Antara Kristen Yang Satu Contoh Juga Kata Yesus Yohanes 17 Sertiga Ini Ucapan Yesus Yohanes 17 Sertiga Kata Yesus Gini Inilah Yang Kekal Itu Kekal Abadi Masuk Surga Dua Sanat Yesus Bila Pertama Mereka Menjadikan Allah Satu Satunya Tuhan Yang Esat Kedua Menjadikan Yesus Kristus Yang Telah Dia Putus Asyad Allah Inilah Allah Wasyad Tan Magis Rasul Ini Kalimat Sabah Teng Mesin Yang Dijamakan Oleh Umat Kristian Adanya Menjadikan Allah Satunya Dan Yesus Hanya Seorang Putusan Kalau Kristian Ikut Ucapan Nabi Saat Yesus Dekat Sekali Umat Kenapa Terjadi Terjadi Mereka Justru Menuhankan Yesus Pada Sementakan Allah Satunya Dan Seorang Putusan Tapi Yang Terjadi Malah Dibikin Prinitas Tuhan Makanya Kalau Bisa Disalah Mengkritisi Alkitab Semakin Dekat Mereka Ratusan Orang Kristian Masuk Islam Di Tangan Saya Bagi Langsung Membaca Buku Dan Nonton Di Sini Saya Saya Bangga Saya Bangga Dengan Islam Saya Saya Pengikut Nabi Muhammad Tapi Sekaligus Saya Tidak Meninggalkan Yesus Yesus Nabi Sat Nabi Yang Sanak Kita Muri Kemudian Satu Lagi Pertanyaan Akhir Nah Ini Ini Yang Kita Perdebatkan Dengan Kendera Budi Asal Ini Ada Bisi Ia Berkata Kepada Mereka Ini Kata Yesus Inilah Perkataan Yang Har Yang Telah Kukatakan Kepadamu Ketika Aku Masih Bersama Sama Dengan Kamu Yang Bahwa Harus Digenapi Semua Yang Ada Tertulis Tentang Aku Dalam Kitab Tawak Musa Kitab Nabi Nabi Dan Kitab Masmur Lalu Yang membuka Pikiran Mereka Sehingga Mereka Menerti Kitab Suci Katanya Katanya Kepada Mereka Ada Tertulis Mesias Harus Menderita Dan Bangkit Dan Terlormati Pada Reketiga Nah Pertanyaannya Mana Bukti Ucap Yesus Yang mengatakan Bahwa Ada Tertulis Tentian Mesias Harus Menderita Dan Bangkit Dan Terlormati Pada Reketiga Mana Ucap Dalam Kitab Tarot Musa Kitab Nabi Nabi Dan Masmur Nah Katanya Kitab Tarot Musa Dan Lima Kitab Nabi Nabi 33 Dan Masmur Satu Jadi Segur Perjanjian Lama Harus Ada Ucapan Itu Ada Nggak Mirim Itu Sama Silahkan Mesias Harus Menderita Baring Tertulis Tertulis Perjanjian Lama Ada Nggak Padahal Ini Oke Tersayang Tersayang Untuk Bapak Masih Ada Tertulis Lagi Nah Pertanyaan Yang sebelah Ini Yang akan Kita Bahas Hari Ini Tentu Saya Sangat Berharap Pak Tertulis Akan Membahas Boleh Pilih Sebelah Pertanyaan Mulai Nomor 11 Nomor 9 Nomor 6 1 Yang penting Yang sebelah Ini Beliau Menjawab Sesuai Dengan Tema Silahkan Tidak Berurutan No Problem Silahkan Tengah Buk Tengah Tengah